Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan TV Lebaran TV nya orang yang butuh hiburan nah kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran yaitu ekspedisi alam ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran dan kali ini TV Lebaran akan kembali menuju ke pusat kota Bantul karena disana nanti malam ada acara besar kedatangan dari seorang tokoh ulama yang sangat terkenal yang sedang viral-viralnya juga yaitu Gus Idam dan juga Habib Yaidan dan Gus Kausar dan ini yang bikin TV Lebaran itu agak ibaratnya ya agak ternyuh ya atau mungkin agak merinding tuh ternyata di saat saya dalam melakukan perjalanan kesana saya itu melihat parkirnya itu betul-betul jauh sekali dari lokasi intinya waduh-waduh betul-betul nanti malam seandainya tidak ada hujan atau tidak ada hujan badai ya saya yakin akan ramai sekali lokasi ini ya nah ini teman-teman di kanan kiri saya ini sebenarnya adalah tempat parkir untuk nanti malam dan jaraknya itu jauh sekali teman-teman inilah yang membuat TV Lebaran kaget ya jadi sebenarnya TV Lebaran itu mau menshootingnya itu nanti di saat sudah sampai di lokasi inti atau di lapangannya tapi tiba-tiba TV Lebaran itu melihat ini apa namanya parkir itu loh saya kira mau buat parkir kampung situ ya atau mungkin parkir ada mungkin ada hajatan atau mungkin ada orang yang sedang wafat atau apa ya ternyata parkirnya itu adalah parkir untuk pengajian nanti malam atau pengajian gus hitam ya itu yang bikin kaget jadi benar-benar parkirnya itu panjang sekali teman-teman oleh sebab itulah TV Lebaran langsung mengeluarkan handphonenya ya untuk mengabadikan dalam ekspedisi kali ini dan ini apa namanya video ini itu ya sore ini teman-teman ya pada hari Sabtu ini sekitar jam berapa ya jam 2an atau hampir jam 3 ya suasananya sudah seperti ini sudah banyak sekali parkir-parkir yang berdiri ini ini ada parkir yang ada gambarnya gus hitam ya dan saya yakin nanti malam atau habis maghrib lokasi ini sudah penuh dengan lautan manusia ya yang berlalu-lalang ke sana kemari ya mencari tempat untuk ya ibaratnya untuk duduk manis ya sambil menunggu kedatangan dari gus hitam dan kiai-kiai lainnya nah ini teman-teman saya sudah sampai di ini mana di perempatan guse ya itu perempatan yang kemarin itu ada pos polisi yang legendaris ya yang sejak kecil itu sudah ada ya maksudnya sejak saya kecil itu sudah ada dan dulu pos itu ya sangat ditakuti ya karena dahulu kala itu disitu masih banyak polisi-polisi yang berjaga ya tapi kalau sekarang saya lihat kayaknya kosong ya nah ini teman-teman disamping saya juga ada penjual es ya itu es lilin apa beliau ini juga mau memeriahkan acara pengajian gus hitam nanti malam ya nah ini teman-teman di kanan saya ini juga terdapat toko pantas ya nanti malam toko pantas ini juga akan menjadi saksi bisu akan kemeriahan dari pengajian ini ya sebenarnya tv lebaran juga malu ya meliput pengajian ini karena tv lebaran itu sadar diri orang yang banyak maksiat tapi kok malah meliput pengajian ya nah ini teman-teman ini kita sudah dekat dengan lapangan pasiban ditandai sudah banyak sekali atribut-atribut atau mungkin ya ya tempat-tempat untuk berdagang ya ini teman-teman ini putih-putih malat ini adalah tempat untuk berdagang kalau saya lihat ya dan inilah taman yang berada di dekat lapangan pasiban wah disini tv lebaran sudah agak merinding ya kak apa ya sudah merasakan aduh kok ternyata meriah sekali atau rame sekali ya yang bikin merinding itu ya yang pertama tadi adalah parkirnya itu loh parkirnya itu begitu panjang sekali saya gak mengira ya disini pun ada kayak ini apa sorot ya atau mungkin layar tancap yang nanti jamaah yang tidak bisa mendekat di pengajian ini dapat melihat dari situ dan kenapa tv lebaran ini langsung upload sekarang karena memang ini adalah video terupdate yang yang bikin tv lebaran juga kaget ya ini saya sudah sampai di lapangannya dan kalau pemirsa tv lebaran datang sehabis isa saya yakin sudah tidak bisa dapat tempat di lokasi ini dan disini pun sudah ada banyak tiker-tiker yang tiker-tiker ini ternyata sudah dinamai atau ditandai sebagai bukti bahwa ini ada pemiliknya atau sudah ada yang akan duduk ya kita akan mencoba mengekspedisi masuk di lapangan melihat bagaimana ini tulisan-tulisan di tiker ini ya ini ada tulisan-tulisannya mungkin keluarga sidul atau mungkin keluarga paicem ya atau mungkin siapa ini sudah ada namanya dan inilah kondisi terupdate lapangan pasiban pada bukul ya sekitar jam 2an ya seperti ini teman-teman ya sudah rame sekali ya sudah apa ya sudah penuh dengan orang-orang yang sudah menunggu ya acara nanti malam ya dan saya akan mencoba masuk teman-teman untuk melihat bagaimana tiker-tiker ini ya siapa yang punya ya tiker-tiker siapa yang punya gitu ya nah ini teman-teman disini namanya siapa ini ipung ya ipung jadi kalau sudah apa menggelar tiker di lapangan ini nanti sudah tidak bisa ditempati ya karena sudah ada ibaratnya sudah booking duluan ya tapi ya harus datang meruput teman-teman ya kalau nggak datang meruput meskipun pasang tiker ya nanti jamaah lain mengira ini tidak datang pemiliknya akhirnya ya nanti akan tergeser ya ini teman-teman inilah kondisinya ini ada tiker-tiker yang sudah dinamai ini juga sudah ada adik-adik yang bawa payung ini menandakan bahwa sejak dari tadi nih adik ini menunggu disini ya karena ada payung berarti dia merasakan panas ya panasnya api asmara ya nah ini teman-teman inilah kondisi dari lapangan pasiban terupdate terbaru menunggu acara nanti malam ya mungkin Gus Ida masih santai-santai disana tapi ini jamaahnya sudah banyak yang menunggu ya sudah berjajar disini pedagang-pedagang kaki lima yang sudah banyak sekali ya dan ini juga ada bendera yang sangat besar dan saya yakin nanti malam bendera-bendera ini akan bertambah lagi dan sangat banyak sekali ya saya akan mencoba melihat dari sisi timur sebenarnya TV Leperan itu pengen wawancara ya tapi agak grogi ya ini saya pengen sekali wawancara ciwi-ciwi yang cakep ya nah ini disini teman-teman ini berbagai suasana disini ini ada keluarga yang sedang makan siang ya atau makan di tempat ini jadi beliau-beliau ini makan tidak meninggalkan tempat jadi saya yakin beliau ini-beliau ini bersama keluarga akan stand by nanti sampai malam ya ini ada yang dada-dada bapaknya ya saya gak tahu ini dari mana ya di depan saya ini juga ada ibu-ibu yang setia menunggu sambil makan atau sambil apa ini ya inilah suasana terbaru teman-teman ya semoga gak hujan kalau hujan ya repot ini karena tidak ada apa namanya yang buat ngeyup ya ini teman-teman inilah suasananya dan saya yakin setelah habis asar lokasi ini sudah agak penuh ya karena saya yakin juga jamaah-jamaah yang dari luar bantul sudah berdatangan lebih dulu karena kan kalau datang tidak lebih dulu ya nanti telat ya karena kan mereka harus melakukan perjalanan dan kali ini saya akan mencoba berkeliling di segeliling dari lokasi ini ya tepatnya saya akan menuju ke pasar bantul bagaimana kondisi disana karena disana adalah salah satu tempat vital pula yang nanti malam akan menjadi mungkin ya penuh dengan lautan manusia ya dan saya lihat sih cuacanya 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 ini agak cerah ya meskipun juga mendung-mendung sedikit ya mungkin hujannya sudah dihabiskan tadi malam karena tadi malam itu memang Jogja khususnya bantul itu hujan sangat deras sekali terus hujan yang agak santai itu ya tidak deras tapi lama durasinya ya sampai malam ya dan semoga aja malam ini tidak begitu ibaratnya ya tidak begitu jelek cuacanya ya alias cerah ya tidak hujan ya nah ini teman-teman ini adalah jalan di sepanjang kantor bupati ini nanti malam wah ini tidak dibayangkan habis maghrib aja saya yakin sudah berlalu-lalang ya dan kayaknya ini disini tidak boleh parkir ya karena saya tidak melihat parkir jadi mungkin parkirnya itu sangat jauh sekali dari lokasi ini jadi jamaah itu untuk menuju ke sini harus jalan kaki ya jadi ya bagus ya jadi malah steril ya tidak bercampur antara sepeda motor atau lalu-lalang motor dengan berjalan kaki para jamaah ya dan kita lanjut lagi ya teman-teman ya disini juga sudah terlihat banyak sekali penjual-penjual pedagang-pedagang yang sudah mulai ngerigah ya atau sudah mulai menyiapkan dagangannya menyambut para jamaah-jamaah ya tapi sebenarnya kalau di lokasi yang dekat dengan pengajiannya itu malah tidak efektif ya kenapa karena nanti sangat padat sekali teman-teman jadi untuk bergerak itu susah jadi malah apa ya jamaah itu untuk membeli ke lokasi penjualnya itu ya gimana ya agak apa ya agak susah gitu ya jadi malah tidak efektif kalau saya lihat berjualan yang sangat dekat sekali dengan lokasi inti karena nanti susah bergerak ya untuk jamaah itu membeli dagangan ya jadi mending menurut TV Lebaran ya para penjual ini standby di sekitar jalan-jalan ya yang agak begitu jauh dengan lokasi inti dari pengajiannya ya nah ini teman-teman saya sudah sampai di pasar Bantul ini ini pasar Bantul ini adalah pasar tradisional pasar yang mempunyai aura masa lalu yang saya yakin sangat lama sekali ya dan disini pun sudah berjajar setan-setan ya setan-setan ya makanan atau setan-setan penjualan yang nanti malam saya yakin sudah penuh dengan binar lampu-lampu di kota ya yang sangat terang untuk menyambut para jamaah dan disini malah efektif ya kalau saya lihat ya penjualnya berjajar disini itu sangat efektif dan sangat bagus karena dengan bertempat disini itu nanti jamaah itu lebih laluasa untuk membeli ya karena saya yakin meskipun disini nanti rame tapi kan ibaratnya apa ya waktu leluasa jamaah untuk mundar mandir itu banyak jadi mereka punya banyak peluang pula untuk membeli dagangan dari para penjual ya nah ini teman-teman lokasi jika saya lurus terus itu nanti akan sampai ke masjid agung tapi saya tidak akan kesana ya tapi saya yakin masjid agung ke utara itu sudah banyak sekali tempat-tempat parkir ya saya akan mencoba kembali ke selatan ya kita akan melihat bagaimana kondisi dari lapangan pasiban dilihat dari sisi timur nanti kita akan lewat mana itu lewat depan mapolres bantul nah ini teman-teman saya melihat dari sisi timur dari pasar bantul ya disini sudah terasa aura pengajiannya atau aura kemeriahan dari acara ini disini sudah berlalu-lalang sudah banyak orang sibuk ya terutama para pedagang-pedagang ini sudah sibuk wah menyiapkan dagangan-dagangannya ya dan saya juga yakin ini juga masa-masa atau hari-hari atau waktu-waktu pada jamaah-jamaah yang jauh ini sudah mulai berdatangan atau melakukan perjalanan untuk menuju ke sini ya nah ini teman-teman wah ternyata disini juga sudah banyak berdagang-berdagang ya stand-stand-standnya ya saya enggak tahu sini pada bayar itu apa namanya bayar retribusnya atau enggak ya tapi ya saya yakin sih tidak ya karena ini kan pengajian ya semoga saja kita doakan laris manis ya dan tepat sekali ya penjual itu meletakkan dagangannya disini sangat tepat ya jadi karena jalan ini akan menjadi tempat terlalu lalang para jamaah meskipun ya ini berdagangnya banyak ya saya yakin ya akan laris semua karena ya jamaahnya juga ribuan ya ini kan ditargetkan sekitar 30 ribuan jamaah yang akan hadir ya dan disini pun sudah mulai macet teman-teman ya jadi lokasi yang saya pijak ini ini adalah barat oh kok barat ya timur tepat ya dari lapangan pasiban dan ini kita sudah terlihat orayan dari kemacetan ya ini baru jam sekitar jam 2an ya bagaimana nanti kalau sudah habis maghrib ya saya yakin sudah penuh riuh ya karena saya yakin jam-jam segini sudah banyak sekali jamaah-jamaah yang sudah otw kesini ya nah inilah teman-teman ya kondisi terupdate terbaru dari pengajian Gus Idam yang ada di lapangan pasiban mungkin kita sambung nanti malam seandainya kita diberikan kesempatan untuk meliput kesini lagi ya ya itu saja teman-teman ya laporan dari TV Lebaran jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama mengambil iktibar-iktibar bersama dan silaturahmi bersama dan ini di kiri saya ini adalah Mabul Res Bantul nanti malam wah saya yakin sudah penuh binar-binar pokoknya TV Lebaran kali ini agak terima kasih